Di situ boleh? Namun bisa diingatkan. Hal yang disampaikan oleh Kutua Masjid Hakim, Yang Mulia Bapak Soekartan, saya sudah menjawab semuanya. Kemudian yang kedua untuk Anggota Masjid Hakim, Yang Mulia Bapak Arief Hidayat, mengenai kata penugasan. Kata penugasan ini sesuai dengan Perpres nomor 35 tahun 2020 itu tentang Kemenko PMK. Jadi kemudian apa makna dibalik kata penugasan ini? Tentu saja penugasan yang dimaksud adalah dalam kapasitas saya sebagai pembantu presiden, bukan dalam kapasitas yang lain. Kami tidak bisa memberikan perdefinisi secara tepat, tetapi sebagai contoh saja, di samping kami ini melaksanakan tupoksi yang sudah ada di dalam Perpres, kami juga melaksanakan tugas-tugas di luar di luar tupoksi kami. Biasanya tugas-tugas itu adalah yang berkaitan dengan tugas yang sifatnya lintas sektoral, sehingga tidak perdefinisi, tidak bisa dipastikan itu tugasnya siapa. Kalau kami boleh mengambil contoh, yang mulia, misalnya sekarang ini, untuk penanganan mudik. Penanganan mudik itu tidak bisa definisikan urusannya siapa. dengan kondisi seperti itu, PCGN bisa menunjuk salah satu menko untuk ditugasi untuk melakukan koordinasi. Karena itu yang kami koordinasikan, yang mulia, sebagian besar malah justru bukan Menteri yang berada di dalam koordinasi kami, menurut Perpres nomor 35 tadi. Misalnya, Menteri Kapolri, misalnya. Kemudian ada Menteri Perhubungan, Menteri PUPR, Menteri Perdagangan, yang Menteri yang berada di dalam koordinasi saya cuma satu saja, yaitu Menteri Agama. Nah ini kami mendapatkan surat perugasan. Kemudian ada juga tugas yang sifatnya simpel. Misalnya kami mendapatkan tugas dengan surat tugas untuk mewakili beliau, untuk menghadiri upacara atau acara tertentu. Di situ saya sebagai wakil dari mewakili beliau untuk menyampaikan pokok-pokok pikiran. Biasanya itu ada dari kepresidenan yang saya tinggal membaca, tapi keadaan juga diberi orang penuh untuk kami menyampaikan sesuai dengan apa yang sudah ada pada kami. Demikian, Yang Mulia, yang bisa kami selesai. Mohon izin, Pak Ketua. Mohon maaf, Prof. Iyuh. Saya mendalami berikutnya sedikit. Ini sesama guru besar di Rangmonda Hulu saya tanya begini, pernahkah ada tugas-tugas yang agak aneh-aneh gitu? Saya mohon maaf, orang tahu apa yang dimaksud aneh. Aneh itu di luar Tuposi. Setahu saya tidak ada. Tidak ada ya? Terima kasih. Lanjut, Bapak. Kemudian, yang dari Yang Mulia, Mohon maaf, Ibu Eni, Yang Mulia Ibu Eni Nurbaningsih, mengenai seperti apa risiko sejarah yang akan terjadi, dari kami, terutama ke Menko, baik kami Pak Erlangga dan Menko yang lain, dalam setiap suasana krisis, kita mengambil risiko yang paling kecil. Seperti kemarin misalnya COVID, itu kita sudah, kita ada parameter kita dengarkan dari para ahli, dari yang membidangi, kemudian kita mengambil risiko yang terkecil. Begitu juga dalam kaitan dengan El Nino. rawan pangan El Nino ini kita mengambil, tidak mau mengambil risiko, karena itu kita melakukan treatment dengan tingkat yang paling maksimal. Misalnya, di dalam memberikan bantuan pangan melalui Bapak Nas, misalnya, kami mengambil level yang paling tinggi, yaitu Rp22 juta. Rp22 juta, Rp22 juta kekeluarga penerimaan wanpaat, itu kalau dihitung, karena perkeluarga rata-rata di Indonesia itu sekitar Rp4,71, anggota keluarga, perkeluarga miskin, maka yang ter-cover, terliput oleh Rp22 juta kekeluarga penerimaan wanpaat, itu bisa mencapai Rp80 juta, bahkan Rp90 juta. Tetapi dari itu, kan sebetulnya hanya sekitar Rp4 juta kepala keluarga saja, karena sisanya itu adalah di level yang lebih bawah. Mungkin dari Rp22 juta kepala keluarga ini, ada yang melakukan terjadi exclusion error, yang mestinya tidak perlu dibantu. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.